Baris Krim Polri terus mengusut pelarian mantan burunan korupsi hak tagibang Bali Joko Chandra. Saat ini polisi tegak penyelidiki aliran dana terkait penghapusan red notice Joko Chandra yang diduga melibatkan pejabat negara. Direkturat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan burunan koruptor Joko Sugiyato Chandra ke tahap penyelidikan usai dilakukannya gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020. Polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Intinya bahwa kemarin Direkturat Tindak Korupsi itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan dan sekalian berlaik kesidik, penyelidikan. Jadi kontrosi hukum yang terhadap Tindak Midana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan, pengurusan red notice atas nama Joko Sugiyato Chandra yang terjadi sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tindak Kor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua, semua yang berkaitan, yang berkaitan dengan apa yang telah diketalakan penyelidikan. Semoga kita memiliki keterangan, yang terpenting fatah hukum dan Raduga tak bersama yang terdepankan. Penghapusan red notice atas nama Joko Sugiyato Chandra telah menyeret dua nama jenderal kepolisian, yakni Birikjen Nugroho Selamat Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Burio Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020. Perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Birikjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada dirjen imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadib Hub Inter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Birikjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lembrik Dat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!